Anies Baswedan mengungkap obrolannya dengan Gibran Raka Buming Raka saat sarapan bersama di Solo beberapa waktu lalu. Pertemuan kedua tokoh ini sempat memancing banyak pertanyaan dan spekulasi mengingat saat ini Anies Baswedan sedang kencar bersafari politik. Beberapa waktu lalu, Anies Baswedan bertemu dan makan pagi bersama dengan wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Kepada awak media, Anies Baswedan langsung menegaskan tidak ada yang khusus ihwal pertemuannya bersama putra sulung Presiden Jokowi ini. Ia menjelaskan mereka hanya bersilaturahmi. Dalam obrolan pun, mereka lebih banyak membahas tentang pembangunan dan penataan kota dari sudut pandang seorang pemimpin daerah. Pertemuan kedua tokoh ini sempat memancing banyak pertanyaan dan spekulasi. Mengingat saat ini, Anies Baswedan sedang gencar bersafari politik bersama Partai Nasional Demokrat atau NASDEM selaku pengusungnya sebagai calon Presiden atau Capres 2024. Selain itu, Anies Baswedan pun saat ini masih mencari calon wakil Presiden atau Cawapres. Atas isu tersebut, Anies langsung menepis. Anies Baswedan mengatakan tidak semua tokoh penting yang bertemu dengannya tiba-tiba mengarah ke Cawapres pilihannya. Sebagai informasi, dikutip dari akun Facebook resmi Anies Baswedan, mantan gubernur DKI itu mengunggah foto pertemuan dia dengan wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka. Foto yang diunggah hari itu menyebutkan pertemuan tersebut untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan kota dan transportasi publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!